Hai selamat datang kembali di channel Big Boss saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah mengklik video ini dan saya doakan juga semoga kalian sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusan kalian Oke momen kali ini saya akan mencoba merekap sebuah film aksi kung fu jenah namun filmnya akan syarat adegan komedi dengan rating film yang bagus film ini mendapat banyak sekali penggemar di berbagai negara dan salah satunya adalah saya sendiri yang telah berulang kali menonton film ini namun tak pernah membosankan sebenarnya saya agak grogi sih untuk mereka film ini takutnya plot yang saya sampaikan tak tersampaikan dengan jelas apalagi sampai gagal menghibur kalian semua untuk itu saya harap kalian bisa mengeluminya karena saya sendiri memang baru mulai dan masih dalam proses belajar judul film ini adalah kung fu hairstyle yang dirilis di tahun 2004 dan filmnya sendiri disutradarai oleh Stephen Chow sekaligus menjadi pemeran utamanya Oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya film ini akan berfokus kepada seorang pengangguran bernama sing yang hidup di lingkungan sosial yang cukup pacau dimana ditandai dengan bermunculnya berbagai geng-geng mafia yang banyak sekali membuat tindak kriminal bahkan polisi setempat pun tak bisa berbuat apa-apa karena para geng tersebut selain memiliki anggota yang banyak juga memiliki uang yang tak terhingga diantara geng-geng tersebut ada geng yang sangat terkenal sekaligus ditakuti geng tersebut adalah geng kapak sampai suatu ketika saking sadisnya geng tersebut pernah membunuh ketua dan istri geng saingannya serta membeli anak buahnya dan yang menarik disini adalah kejadian sadis itu dilapati dilakukan di depan kantor polisi dimana polisinya tak bisa berbuat apa-apa bahkan terkesan sangat takut namun di sisi lain kota yang beburuk itu ternyata masih ada sekelompok orang yang tak tertarik dengan kehidupan gengsel mereka adalah warga yang tinggal di rusun bernama komplek babi mereka semua tinggal serta hidup damai dan menjalani aktivitas seperti orang pada umumnya tanpa ada masalah apapun juga kecuali satu yaitu pemilik rusun yang super cerewet bahkan suaminya sendiri pun takut horsa seminta . 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 Potهnya terlambat gak nipang? Itulah dari明天 시작 Kebun-un-三-五进行制水 二-四六 cangret姓功水, Puji Gimana membeli butelah? Setelah. Bagaimana mencukriwa goreng seperti barulah? Lihat! Dan pada suatu hari, Sing bersama temannya bernama Bon mendatangi rusun tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara mengaku-ngaku sebagai anggota geng kapak untuk memeras seorang tukang potong rambut di sana. Tapi ternyata hari itu adalah harisianya si Sing, karena bukannya dapat uang namun hanya dapat pukulan dari istri pemilik rusun. Karena pukulan bertubi-tubi yang tak kunjung berhenti itu, Sing lantas mencoba menakuti dengan membakar petasan untuk memanggil geng kapak. Dan nasib baik Sing akhirnya tiba juga karena petasan yang dilemparnya tadi, ternyata mengenai kepala anggota geng kapak sebenarnya. Dia menanyakan siapa yang melakukan itu kepada Sing. Sing pun lantas menunjuk para warga rusun. Namun saat akan membunuh si tukang pangkas dengan sebuah kapak, entah bagaimana pria tersebut tiba-tiba saja terpelanting jauh hingga terjebak ke dalam tong yang membuatnya patah tulang. Dia lantas menyuruh anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Singkat cerita, bala bantuan pun datang bersama ketua geng kapak itu sendiri yang dipanggil kakak Sum. Semua warga komplek dikumpulkan untuk mencari pelaku dan mengancam membakar seorang anak dan ibunya. Dan saat tak ada yang bersuara, kakak Sum akhirnya berniat membakar anak dan ibunya itu. Untungnya, seorang kulipikul menangkap koreknya dan mengaku sebagai pelakunya. Hal itu lantas membuatnya dikroyok anggota geng kapak. Ternyata kulipikul itu adalah seorang ahli kungfu. Namun si kulipikul itu cukup kewalahan menghadapi para anggota geng kapak. Dan akhirnya dia dibantu juga oleh si pembuat kue dan si tukang jahit. Yang ternyata juga seorang ahli kungfu. Mereka bertiga kemudian bertarung bersama dan mengalahkan geng tersebut. Malam harinya, karena tak terima harga diri geng mereka direndahkan, kakak Sum menyalahkan Sing dan Bon yang telah menyebabkan mereka harus berhadapan dengan warga yang tinggal di komplek babi itu. Namun saat akan membunuh mereka, ternyata secepat kilat Sing mampu melepas borgolnya. Dan borgol si Bon yang membuat kakak Sum terkesima. Sing lalu menawarkan diri untuk bergabung dengan geng kapak. Namun tak semudah itu, kakak Sum memberi syarat untuk menjadi bagian dari geng kapak, mereka harus membunuh setidaknya satu orang. Sekembalinya mereka berdua dari kediaman ketua geng kapak, Sing lantas mengajak Bon membunuh orang yang ada di komplek babi. Namun Bon disini sedikit kurang setuju mengingat mereka adalah orang yang memiliki kungfu hebat. Sing kemudian meyakinkan Bon dengan mengisahkan masa lalunya, sekaligus memberi tahu alasannya ingin menjadi orang jahat. Dimana dulunya, saat masih kecil, dia pernah mempelajari sebuah jurus kungfu bernama Tapak Buddha melalui buku yang dibeli dari seorang gelandangan. Namun saat mencoba akan melawan seorang yang pernah membeli seorang gadis kecil bisu, apa yang dia pelajari ternyata tak menambah kemampuan bertarungnya. Akhirnya dia pun ikut dibuli oleh lawannya itu. Dan hal inilah yang mendorongnya untuk hidup seperti orang jahat, karena menurutnya orang baik tak pernah bisa menang. Singkat cerita, Sing dan Bon kembali mendatangi komplek babi lagi, untuk membunuh orang di sana. Dan kebetulannya saat itu mereka melihat istri si pemilik rusun yang sedang ngoceh-ngoceh, memarahi kejadian yang menyebabkan mereka terlibat dengan geng kapak. Namun saat Sing akan melemparnya dengan pisau, pisau itu malah nyasar ke bahunya sendiri. Lalu ditambah lagi, pisaunya si Bon yang juga mendarat di bahunya si Sing. Dan akhirnya, pisau yang terakhir berhasil dilempar Bon tepat mengenai muka istri pemilik rusun. Namun itu hanya gagangnya saja, sedangkan pisaunya sendiri ternyata tertinggal di lengannya si Sing. Alhasil, aksi mereka berdua akhirnya ketahuan. Bon pun kemudian mencoba melempar sebuah kerangkeng yang ternyata berisi ular. Dan membuat bibir si Sing digigit ular-ular itu. Mereka berdua pun kemudian secepatnya kabur dan dikejar si ibu cerewet itu. Sing sendiri harus adu lari dengan si ibu cerewet itu dengan kecepatan penuh layaknya balapan profesional. Keesokan paginya terlihat Bon yang sedang mencari Sing. Namun dia kaget karena Sing sembuh begitu cepat. Sementara itu, tiga ahli kungfu yang kemarin membantai anggota geng kapak terpaksa diusir dari komplek babi. Lantaran pemilik rusun takut geng kapak kembali membalas dendam. Dan benar saja, ternyata saat itu kakak Sum berencana membayar dua ahli kungfu profesional untuk membantai tiga ahli kungfu yang ada di komplek babi kemarin. Dua ahli kungfu itu kemudian meletangi komplek babi di tengah malamnya saat suasana sudah sangat sepi. Awalnya mereka membunuh si Kuli dengan memutus lehernya hanya dengan memetik tali kecapi saja. Lalu membantai si tukang jahit yang juga terpojok. Terima kasih telah menonton! dan disusu lagi dengan si pembuat kue yang juga dihajar hingga muntah darah. Sedangkan di depan komplek kakak Sum bersama asistennya rupanya ikut menyaksikan pertarungan antar pendekar kungfu itu. Namun seada titik-titik menegangkan di mana kedua ahli kungfu bayarannya akan melancarkan serangan terakhir mereka tiba-tiba teriakan istri pemilik rusun menghancurkan serangan itu. Hal ini lantas menyadarkan mereka bahwa di komplek tersebut masih ada ahli kungfu yang lainnya. Saat akan melawannya tiba-tiba pemilik rusun turun dan menghajar mereka lalu disusul istrinya yang mengeluarkan jurus rahasia Auman Singa yang membuat mereka tak berdaya. Terima kasih telah menonton! Sedangkan kakak Sum dan asistennya yang sangat ketakutan dihampiri istri pemilik rusun dan mengancamnya untuk tidak kembali lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sin kemudian berpindah di mana kita diperlihatkan kembali keadaan si kuli, si menjahit, dan si pembuat roti yang sudah sekarat. Para warga rusun menyalahkan pemilik rusun dan istrinya lantaran mereka terlambat membantu tiga pendekar kungfu itu. Tapi mereka memiliki alasan sendiri mengapa mereka berdua selalu mengelak untuk terlibat pertarungan. Akhirnya, setelah menyaksikan kematian si pembuat kue, mereka memutuskan untuk menghabisi geng kapak dan menyuruh warga rusun lainnya untuk segera pergi dari komplek itu. Sementara itu, di tengah kota, Singh yang selantaran mereka tak bisa melakukan kejahatan seperti permintaan kakak Sum kemarin, mencoba merampok wanita cantik penjual permen. Namun saat meminta paksa uang jualan wanita itu, tergambar jelas bahwa dia masih mengenali Singh, yaitu orang baik yang pernah menolongnya saat kecil dulu. Namun Singh yang terlanjur tak ingin menjadi orang baik lagi, lantas tak menghiraukan itu. Tapi kemudian terlihat Singh sangat menyesali hal itu, dan memberikan uang tersebut kepada bond temannya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba dua anggota geng kapak menatanginya untuk bertemu kakak Sum. Dengan iming-iming bergabung menjadi geng kapak, dan sejumlah uang, Singh pun resmi menjadi anggota geng kapak. Singh lalu diberi misi melepaskan seorang ahli kung fu nomor satu di dunia yang bernama Bis, di sebuah rumah tahanan penjara kelas berat. Kesingkat cerita, Singh pun berhasil melepaskan Bis dari tempat itu hanya dengan menggunakan peniti. Awalnya, kakak Sum meragukan Bis takutnya Singh salah melepaskan orang, karena memang dari segi penampilan, Bis terlihat sangat biasa. Namun setelah menunjukkan skillnya menghentikan peluru hanya dengan kedua jarinya, Bis pun mendapat menghormatan penuh dari kakak Sum. dan dibalik ruangan mereka berada, ternyata pemilik rusunat istrinya juga berada di sana, untuk menghajar geng kapak. Merasa aura ahli kung fu yang tak jauh dari mereka, Bis kemudian menghentakkan kakinya ke lantai dan membuat ruangan itu terbelah. Pemilik rusun dan istrinya sedikit bingung lantaran pendekar kung fu ternama seperti Bis mau bergabung dengan geng kapak. Tapi Bis menampikan itu dan mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk membunuh ahli kung fu yang setara dengannya. Pertarungan mereka pun dimulai. Awalnya pemilik rusun dan istrinya sangat kewalahan menghadapi Bis, karena serangan mereka yang tak cukup berarti. Bahkan Auman Singa milik istri milik rusun pun tak begitu berefek. Namun akhirnya setelah Auman Singa dimulifikasi dengan pengeras, akhirnya mampu membuat Bis terpojok. Namun Bis berbuat licik dengan menusuk jarum beracun. Pemilik rusun dan istrinya berhasil mengelak, namun Bis berhasil menusuknya yang membuat mereka saling mengunci. Saat itulah peran Sing dibutuhkan lagi. Kakak Su menyuruhnya memukul salah satu dari mereka. Namun karena bingung akhirnya Sing memukul kepala botak Bis yang membuat Bis sangat marah dan menghajar habis-habisan Sing. Tapi momen itu rupanya dimanfaatkan pemilik rusun dan istrinya untuk kebun. Hal itu lantas membuat Kakak Su marah lantaran Bis membiarkan mereka pergi. Namun Bis malah menggampar mulut liar Kakak Su yang membuat kepalanya berputar 360 derajat. Kakak Su pun tewas saat itu juga. Sing ternyata dibawa ke rusun mereka untuk diobati. Dan secara tak normal Sing kembali pulih dengan sangat cepat. Dan ternyata secara tak sengaja pukulan Bis tadi telah membuka aliran Chi milik Sing yang terpendam. Sehingga membuatnya menjadi seorang ahli kungfu nomor satu. Dan tak lama kemudian Bis pun datang ke rusun tersebut. Namun kali ini Sing lah yang akan menghadapi Bis beserta anggota geng kapak. Sedangkan pemilik rusun dan istrinya harus beristirahat. Dan menyaksikan pertarungan Sing dari balik nyendela. Anggota geng kapak mencoba menyerang Sing. Namun mereka bukan apa-apa bagi Sing. Dengan hanya menggunakan jurus injakan kelempet sudah bisa membuat mereka tak berdaya. Dan terakhir tinggal Bis yang tersisa. Pertarungan Sing dan Bis pun dimulai. Bis cukup pualahan menghadapi Sing. Karena selain jurus injakan kelempet milik Sing. Ternyata kecepatan tangan Sing juga melebihi Bis. Hingga Bis pun dihajar habis-habisan. Bis pun kemudian mengeluarkan jurus andalanya. Yaitu jurus kodok blokokok. Yang membuat Sing kewalahan. Hingga akhirnya Sing pun tersundul ke langit. Saat melayang di angkasa itulah. Sing kemudian ingat jurus tapak Buddha yang dia pelajari waktu kecil dulu. Dan Sing pun berhasil memojokkan Bis. Tapi lagi-lagi Bis ingin berbuat curang. Namun secepat kilat Sing mengertaknya dengan jurus tapak Buddha lagi. Yang membuat rumah rusun berlubang membentuk telapak tangan Sing. Bis benar-benar tak berdaya melihat kemampuan Sing yang sangat hebat itu. Dia pun lalu bersujud memanggil Sing Guru. Beberapa hari kemudian terlihat wanita Bis yang dirampok Sing tempoh hari. Sangat heran karena banyaknya anak-anak yang memakan permain. Ternyata pemilik tokonya adalah si Sing yang kini telah menjadi orang baik lagi. Dan film pun tamat. Oke semuanya itu tadi recap alur cerita film Kung Fu Hostel. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian bisa terhibur. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like serta request film di kolom komentar ya. Adapun pelajaran dari film ini, Tetaplah menjadi orang baik walaupun baik itu susah. Itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.